Halo semuanya, ketemu lagi di tutorial Selenium Bahasa Indonesia. Kali ini saya mau share salah satu trik yang bisa kalian gunakan untuk mendevelop sebuah Selenium script tanpa harus punya server yang kapasitasnya besar. Nah, dulu saya juga sudah pernah share gimana caranya ngejalanin Selenium dengan headless mode. Artinya Selenium itu bisa jalan tanpa ada tampilan atau browser pop-up yang dijalankan. Nah, hal ini juga jadi penting ketika kita menjalankannya di Linux server yang nggak ada GUI-nya atau nggak ada tampilannya. Nah, menariknya adalah Google Collab itu juga bisa dipakai untuk menjalankan Selenium script. Tapi memang harus ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum menjalankan Selenium script di Google Collab. Yang pertama adalah melakukan instalasi si Chromium Chrome Driver karena by default Chromium sudah terinstall di Google Collab instance. kemudian kita install si Selenium library di Python-nya dan kita jalankan Selenium script-nya seperti biasa. Nah, buat teman-teman ketahui, untuk Google Collab sendiri satu instansinya itu cukup gede loh untuk si speknya. Jadi untuk RAM-nya sendiri itu dia sampai 16GB. Jadi, sorry, 12,6GB. Jadi gede banget dibandingkan harus kalian atau kita beli laptop yang speknya gede. Kita bisa maksimalin penggunaan Google Collab. Dan juga untuk disk-nya itu sampai 100GB gitu. Jadi cukup banget lah kalau untuk development. Nah, jadi kita langsung mulai aja gimana caranya untuk setup si Google Collab kita supaya bisa running Selenium script. Jadi yang pertama, kita jalankan dulu mpt-get update karena base-nya dari Selenium itu adalah Debian atau Ubuntu. Jadi kita update dulu repository-nya dengan menambahkan tanda seru di depan. Oke, jadi artinya dia akan menjalankan base command. Oke, command mpt-get update. Ini gunanya adalah untuk meng-update si repository dari si Ubuntu-nya supaya kita bisa dapat list repository yang update. Supaya nanti ketika di step kedua kita install Chromium Driver, itu bisa ketemu nih. Kita bisa download si Chromium Driver-nya. Nah, Chromium Driver ini kan seperti biasa ya. Dia yang jadi jembatan antara si script kita dengan si Chrome Driver-nya atau si web browser-nya. Nah, ini udah terinstall. Dan yang ketiga adalah kita install si Selenium library di Python-nya. Kita pakai pip install Selenium seperti ini. Tadi saya udah install jadi ini udah dibilang requirement already satisfied ya. Oke, nah selanjutnya kita tuliskan atau instantiate sebuah Selenium Web Driver yang baru. Jadi untuk import-nya hanya perlu Web Driver aja, nggak perlu yang lain. Oke, jadi from Selenium kita import Web Driver. Lalu kita buat sebuah Chrome Option sama dengan WebDriver.ChromeOption. Kalau di dulu, Chrome Option itu jadi salah satu import tersendiri. Tapi sekarang itu bisa langsung diakses dari WebDriver.ChromeOption. Lalu kita tambahkan argumen headless. Nah, ini adalah mode headless yang kita bisa gunakan untuk men-set bahwa Oke, browser ini nggak perlu ada tampilan lho, headless aja. Dulu udah pernah dibahas di video tutorial yang kedua atau ketiga di seri tutorial Selenium Bahasa Indonesia. Nah, salah satu lagi yang perlu ditambahkan adalah no sandbox. Jadi, kalau kita jalankan Selenium script atau dengan Chromium di Google Collab, Kalau misalkan kita nggak tambahkan no sandbox, dia akan error karena ada limitasi-limitasi yang terkena ke sana. Makanya kita harus tambahkan no sandbox, artinya privilege untuk si Chromium itu jadi lebih banyak. Oke, nah dengan demikian baru kita bisa jalankan supaya kita bisa punya sebuah driver baru, bisa punya web driver yang bisa siap kita pakai, oke. Dan kita bisa akses di driver dengan cara driver.alamatnya. Katakanlah saya mau akses ITB gitu, dan saya mau print si title-nya seperti apa. Kita coba jalankan, ekspektasinya saya dapat si title dari web ITB ACID dong ya. Kita lihat abis ini, kita lihat juga RAM usagenya, RAM usagenya 0,9 GB per 13. Nah, dapat ya. Untuk title-nya adalah Institut Teknologi Bandung. Kalau kita cek ke situsnya UI, kita dapat apa ya. Oke, get title lagi. Kita tunggu aja, sebentar. Oke. Seperti ini. Nah, Homepage International Universitas Indonesia. Jadi bisa dipastikan bahwa memang selenium script yang kita buat itu berjalan di sini. Karena memang di Google Colab ini, ya kita seakan punya sebuah Ubuntu instance, oke, yang ada Chromium di dalamnya, dan kita bisa menjalankan selenium script di dalamnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah gimana caranya kita tahu halaman dari web yang kita akses itu seperti apa. Nah, itu salah satu kekurangannya ya, kalau misalkan kita menggunakan headless. Tapi dulu, saya juga sudah pernah membuat sebuah tutorial di seri tutorial selenium bahasa Indonesia, cara untuk membuat screenshot. Kita akan coba apakah bisa gitu ya, diterapkan di sini nanti. Hasilnya kita lihat di files. Jadi, driver.savescreenshot. Nah, ini ada. Oke. Dan kita tambahkan homepage, katakanlah, .jpg katakan. Kita run. True. Oke, harusnya sih aman ya, dalam artian. Nah, homepage.jpg. Dan kita coba untuk download. Oh, bisa nggak ya, dibuka langsung ya. Saya mau cek. Sebentar. Saya mau coba buka dengan chromium aja. Sebentar. Oh, tapi nggak, oh, bentar salah kayaknya. Sebentar. Oke, homepage. Homepage. Nah, ini adalah halaman atau tampilan dari halaman yang kita akses. Oke, halaman UI. Nah, kalau misalkan kita ulangi lagi, kita akses. Oh, jangan UI. Kita cek. ITS gitu ya. Disini, kita stop dulu. Kita jalankan ITS dan kita save screenshot lagi. Apakah connection refuse. Oke, jangan ITS kalau gitu. ITB lagi. Kita jalankan lagi. Sebentar. Kenapa dia gagal? Coba kita reinstantiate si Selenium-nya, si webdriver-nya. Oke, ini sukses. Kita jalankan lagi untuk yang ITB. Oke, berandang di situ teknologi Bandung. Dan kita save homepage. Oke, homepage. Dan kita coba refresh. Masih gagal. Oke, karena saya belum download ya. Nah, ini kita download lagi. Namanya homepage spasi 1.jpg. Oke. Nah, ini adalah halaman dari situs ITB ACID. Nah, sampai sini kita juga bisa dapat nih. Oke, kita bisa tes selenium script kita. Tapi kita juga bisa memastikan bahwa oke sih. Untuk web yang kita akses benar-benar ke-load loh atau enggak. Oke, dengan fitur save screenshot. Nah, sekian dulu tutorial selenium bahasa Indonesia untuk menjalankan selenium di Google Collab. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian punya topik yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.